Oke, kita lanjut lagi tentang inkarnasi dari Athanasius. Sehingga di sini Athanasius mengatakan firma itu datang menjadi manusia. Sasarannya adalah untuk keselamatan kita. Kenapa dia harus mengambil tubuh? Karena untuk memulihkan tubuh itu. Dengan cara dia menaklukkan atau mengambil maut di dalam tubuh itu, lalu dia singkirkan maut. Mungkin metafornya seperti kita mengalami sakit tumor. Tumor itu mesti dibuat. Kalau enggak tumor itu membunuh tubuh kita. Kristus menaklukkan maut itu, mencabut maut itu dari tubuh kita dan memulihkan tubuh kita. Oke, poin ke sembilan. Ketika sang firman yang menyadari bahwa tidak mungkin kerusakan manusia dapat dibatalkan kecuali dengan kematian sebagai syarat yang diperlukan. Sementara tidak mungkin bagi sang firman untuk menderita kematian karena firman itu kekal dan dia adalah anak bapak. Sebab itulah dia mengambil bagi dirinya sendiri sebuah tubuh yang bisa mati. Agar tubuh itu dengan mengambil bagian dalam firman yang ada di atas segalanya dapat layak untuk mati menggantikan semua orang. Jadi substitution of death. Ya substitution. Jadi pengganti semua orang. Dan mungkin karena firman yang telah datang ditinggal di dalamnya tetap tidak dapat binasa dan bahwa kerusakan selanjutnya dapat dihentikan dari semua orang oleh anugerah kebangkitan. Oleh karena itu, dengan mempersembahkan tubuh yang telah diambilnya sendiri sebagai persembahan dan korban yang bebas dari noda apapun, Ia langsung menyingkirkan maut dari semua rekannya dengan persembahan yang terpangkitan. Jadi poin nomor satu ini clear ya bahwa dia mengambil tubuh supaya tubuh itu bisa mengalami atau menderita kematian. Tetapi sang firman yang ada di dalam tubuh itu, dia tidak binasa, melainkan dia yang membangkitkan atau mengusir kematian. Ini memang hanya ala dan manusia yang bisa mati dan bangkit. Yang kedua, karena sebagai yang mengatasi semua, maksudnya firman tadi, secara alamnya mempersembahkan baiknya sendiri, maksudnya tubuhnya, untuk kehidupan semua orang. Ia memuahkan hutang dengan kematiannya. Dan demikian dia, anak ala yang tidak dapat binasa, bersatu dengan semua orang, dengan sifat yang sama, secara alami mengenakan semua orang dengan kebinasaan, dengan janji kebangkitan. Karena kerusakan yang sebenarnya dalam pematian tidak lagi memiliki dasar terhadap manusia, oleh anak firman yang oleh satu tubuhnya telah datang untuk tinggal di antara mereka. Ya. Dan seperti ketika seorang raja besar telah masuk ke satu kota besar dan tinggal di salah satu rumah di sana, kota itu selalu dianggap layak, mendapat kehormatan yang tinggi. Dan tidak ada lagi musuh atau penjahat yang telah turun ke kota itu dan menurunkan. Ini metafor, ini satu contoh. Tetapi sebaliknya, kota itu dianggap berhak atas segala perhatian. Karena raja telah tinggal di salah satu rumah di sana. Demikian juga halnya dengan raja dari segala raja. Karena sekarang ia telah datang ke kerajaan kita, dan mengambil tempat tinggalnya di dalam satu tubuh di antara rekam-rekamnya, maksudnya manusia. Maka selanjutnya seluruh persen kokalan muncul terhadap umat manusia telah dihentikan. Kerusakan maut yang sebelumnya menguasai mereka telah dikaputkan. Sebab umat manusia telah menutupi hancuran, seandainya Tuhan dan jenis selamat dari semua orang anak Allah, tidak datang di antara kita untuk menemui akhir dari penjahat. Nah, disini jelas mengatakan bahwa Sang Firman, karena kematian saja yang dapat menahan wabar kehancuran ini, mengambil tubuh yang panah bersatu dengannya akan bermanfaat bagi semua manusia. Dan dengan mengambil bagian dalam persikalannya, ia menahan kerusakan ras manusia. Dengan berada di atas kegalannya, ia menjadikan dagingnya sebagai persembahan bagi siwa kita. Dengan menjadi satu dengan kita semua yang mengenakan kesesaran kepada kita. Kayak contoh tadi perumpamaan seorang raja di atas. Ada seorang raja masuk ke satu kota besar, tinggal di salah satu rumah di sana. Kota itu akhirnya diambat layak mendapat kehormatan yang tinggi karena kedatangan sang raja itu. Nah, begitu juga kedatangan raja di atas. Segala raja datang menjadi manusia, sehingga manusia itu menjadi layak atau mulia semua. Oke? Nah, ini metafor ya. Ada pertanyaan di sini? Seri ya, nomor 10. Nah, sebenarnya pekerjaan besar ini sangat sesuai dengan kebaikan alas. Jika seorang raja telah mendirikan sebuah rumah atau kota, dan rumah atau kota itu dirampok oleh para perampok, karena keserobohan para penghuninya, maka tidak dengan cara apapun dan untuk mengabaikannya, tapi membalas, merebut kembali rumah itu atau kota itu. Sama seperti kayak Allah datang, jadi manusia sedia merebut kita kembali dari sang ma mau. Nah, alat ilman Bapak yang mabai, tidak mengabaikan umat manusia, dia tidak membiarkan ciptaannya menuju pada kebinasaan, sehingga dia datang merebut kembali. Tetapi sementara ia menghapuskan kematian yang telah terjadi melalui persenangan tubuhnya sendiri, ia memperbaiki kelalaian mereka dengan pengajarannya sendiri. memulihkan semua yang menjadi milik manusia dengan kuasanya sendiri. Nah, sehingga dia datang untuk memulihkan bagi manusia melalui pengajarannya. Ia memperbaiki kelalaian mereka dengan pengajarannya sendiri. Jadi, tadi ada ilustrasi ya, orang yang tinggal, rumah itu ceroboh, sehingga rumahnya dirampok, mungkin dia sudah mencikikunya, atau apa-apa gitu ya, sehingga dirampok. Nah, bagaimana supaya barang-barangnya diambil kembali, dia harus direbut kembali. Oke. Dan, poin kedua, karena kasih kristus, ya, dalam 2.5 ayat 14, coba kita bakar, 2.5 ayat 14, ya, coba yang online baca. Itu dikatakan, sebab kasih kristus menguasai kami, karena kami telah mengerti, bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. ya, jika satu orang mati untuk semua orang, maka mereka semua mati, atau semua orang telah mati. Dan, ia mati untuk semua orang. Supaya, kita tidak lagi hidup, untuk diri kita sendiri saja. Tetapi, untuk dia, dan demi kita telah mati, dan bangkit kembali, sihan kita Yesus Kristus. Dan, sekali lagi, kita melihat dia, yang telah dibuat sedikit lebih rendah daripada malekat-malekat, yaitu Yesus. Karena penderitaan maut, dimaksudmai, dan kemudian, dan kehormatan, sehingga oleh kasih karunia Allah, ia harus mengetak kematian bagi setiap orang. Kemudian, ia juga menunjukkan alasan, mengapa tidak ada yang lain, selain Allah firman itu sendiri, yang perlu berinkarnasi. Seperti berikut ini, karena bagi dia, yang baginya segala sesuatu, dan melalui dia segala sesuatu, dalam membawa banyak anak kepada kemuliaan, ia telah menyempurnakan kapasitas keselamatan mereka melalui penderitaan. Dengan kata-kata ini, ia bermaksud, bahwa tidak ada yang lain, yang dapat membawa manusia kembali dari kesemaran yang telah dimulai, selain dari firman Allah, yang juga telah menjadikan mereka tidak mulai. Dan bahwa untuk pengorbanan bagi tubuh, seperti tubuhnya sendiri, firman itu sendiri, juga mengambil tubuh. Dan ini juga, yang mereka maksudkan, dalam kata-kata ini. Karena itu, sama seperti anak-anak adalah orang-orang, yang berbagi darah dan daging, ia sendiri juga mengambil bagian, dalam hal yang sama. Supaya, melalui kematian, ia dapat menyadarkan, dia yang berkuasa atas maut, yaitu iblis. Dan dapat mendetakkan, mereka yang takut akan maut, seumur hidup mereka, tuntuk pada perjudakan. Jadi, kalau Kristus datang, dia tidak takut terhadap maut, maka di situ dikatakan, kasih Kristus menguasai kami. Karena kami telah mengerti, bahwa Kristus sudah mati, untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Kristus sudah mati, untuk semua orang, supaya mereka yang hidup, tidak lagi hidup, untuk dirinya sendiri. Tetapi, untuk dia yang telah mati, dan telah dibangkitkan, untuk mereka. Kristus tidak takut terhadap maut. Sehingga maut itu, menjadi takut terhadap maut. Tetapi, kita yang takut terhadap maut, itu berpindah oleh maut. Kalau dia, kasih Kristus itu menguasai kami, maka, jika satu orang sudah mati, untuk semua orang, satu orang itu siapa? Kristus. Mati untuk semua orang. Maka, semua orang itu apa? Tidak mati. Artinya apa? Artinya, kita mengalami kematian, tetapi untuk, supaya, kita tidak takut, lagi terhadap kematian. Jadi, orang Kristen itu, tidak perlu takut mati. kasih Kristus menguasai kami. Kasih Kristus menguasai kami. Kalau kasih Kristus itu menguasai kita, maka kita akan punya satu pengalaman, secara misteri, kita tidak lagi takut akan, terhadap kematian. Maka, kata Yolah Rasulullah mengatakan, iman mengalahkan kematian. Jadi, hari ini, iman mengalahkan kematian. salah satunya adalah, kita mengalahkan kematian itu. Yang kelima, karena dengan mengorbankan tubuhnya sendiri, ia mengakhiri hukum Taurat yang menentang kita. Dan membuat satu pemulaan hidup, yang baru bagi kita, oleh pengharapan akan kebangkitan, yang telah diberikan kepada kita. Karena sejak maut menguasai manusia, sebaliknya firman yang telah menjadi manusia itu, maka firman itu yang menghancurkan maut. Firman yang menjadikan manusia. Maut yang membuat manusia mati. Maka firman itu yang menghancurkan maut itu. Supaya apa? Supaya firman itu kembali bisa menjadikan manusia yang baik. Manusia yang tidak ada lagi kematian. Nah, oleh firman Allah yang telah menjadi manusia, telah terjadi penghancuran maut. Tadi saya katakan, kebangkitan hidup. Seperti yang dikatakan oleh manusia yang melahirkan Kristus. Karena oleh manusia datang kematian, oleh manusia datang juga kebangkitan orang mati. Oleh manusia, oleh kesalahan Adam datang kematian. Tapi oleh manusia juga, yaitu Kristus, datanglah kebangkitan orang mati. Nah, kita sering baca ya di dalam Roma, ataupun di dalam kitab Roma itu, seperti mengatakan ini, sebab sama seperti di dalam Adam, semua orang mati. Demikian juga di dalam Kristus, semua orang akan dihidupkan kembali. Sebab sekarang kita tidak lagi mati sebagai orang yang harus dihukum, tetapi sebagai orang-orang yang bangkit dari antara orang muti, kita menantikan kebangkitan umum bagi semua orang. Satu Timotif 9 dan 15, yang nanti pada waktunya akan dinyatakan sendiri, yaitu Allah yang juga telah mengadakannya dan menegurakannya kepada kita. Maka inilah penyebab pertama, judul selamat dijadikan manusia. Tetapi dari alasan-alasan berikut ini, kita juga bisa melihat bahwa kedatangannya yang penuh anugerah di antara kita sudah sepatutnya terjantik. Oke, jadi Kristus menghapus kebinasaan kita dengan cara apa? Dengan cara dia berikan nasi, datang mengambil tubuh manusia, mengambil tubuh manusia, maut itu dari tubuh kita. Nah, itulah kasih Kristus. Jadi dia tidak takut dia tidak takut terhadap maut. Sedangkan manusia itu takut terhadap maut. Namun manusia luka. Nah, dia membebaskan kita dari maut. Nah, oleh kematian dia, maka semua manusia mati. tapi oleh kebangkitan dia, maka semua manusia itu bangk. Namun seperti oleh Adam, semua orang mati, tapi di dalam Kristus semua orang hidup kembali. Poin sebelah. Allah yang menguasai segala sesuatu, ketika dia menciptakan kita manusia melalui firmannya, melihat kelemahan kodrak kita, bahwa kodrak alaminya kita tidak cukup untuk mengenal penciptanya, atau untuk mendapatkan gagasan apapun tentang Allah, ketika, sebab ketika ia tidak tercipta, mahluk-mahluk ciptaan telah dibuat dari yang tidak ada, dan ketika dia tidak berwujud, maksudnya dia belum berinkaran ini ya, dia tidak berwujud, manusia sudah dibentuk dengan cara yang lebih rendah di dalam tubuh, dan karena dalam segala hal-hal yang dibuat jauh dari kemampuan untuk memahami dan mengenal penciptanya, oleh belak kasihan, saya katakan pada umat manusia, sebab dia baik, dia tidak membiarkan mereka miskin pengetahuan tentang dirinya sendiri, supaya mereka tidak akan menemukan manfaat sama sekali dan keberadaan mereka, jadi disini, ketika manusia disiptakan, Tuhan tahu bahwa manusia itu memang tidak bisa seutunya mengenal penciptanya, maka Tuhan memberikan pengetahuan tentang dirinya, karena apa untungnya, ketika manusia itu kalau tidak bisa menemukan atau mengenal sama sekali pencipta mereka. Apa untungnya, ketika manusia itu tidak bisa mengenal penciptanya, atau bagaimana mereka bisa menjadi rasional tanpa mengenal firman, artinya pikiran Bapak, yang di dalamnya mereka menerima keberadaan mereka. karena tidak akan ada yang membedakan mereka, bahkan dari makhluk-makhluk kasar, jika mereka tidak memiliki pengetahuan apa-apa, selain hal-hal duniawi. Bahkan, mengapa Allah menciptakan mereka sama sekali, karena ia tidak ingin dikenal oleh mereka. Nah, supaya jangan sampai terjadi demikian, maka Allah yang baik, dia memberi mereka bagian dalam gambarnya sendiri. Ini cerita dengan ini. Jadi, kalau ditanya, kenapa manusia itu kok diberikan di kita melihat gambarnya sendiri? Supaya gambarnya dalam diri manusia itu, manusia itu bisa mengenal Allah. Manusia bisa mengenal Allah. Gambar diri kita adalah gambarnya Allah, maka kodak kita itu tidak bisa untuk mengenal dia. Mengenal Allah. Jadi, kalau ada manusia yang tidak percaya adanya Allah, Atewis, gitu ya. Nah, itu bagi kita yang percaya di kita menurut gambarnya itu tidak meksena, tidak mungkin gitu. Ya? Oke? Nah, menjadikan mereka menurut gambarnya sendiri dan menurut rupanya, sehingga dengan kasih karun yang demikian, dengan memahami gambar, gambar itu adalah Sang Firman tadi, mereka dapat melalui gambar tadi, melalui dia, mengenal Bapak. atau mengenal penciptanya, menjalani kehidupan yang bahagia dan sungguh-sungguh diberkati. Tetapi manusia sekali lagi, dalam kesesatan mereka, setelah mengabaikan, terlepas dari semua ini, kasih karun yang diberikan kepada mereka, begitu menolak Allah, dan begitu menggelapkan jiwa mereka, mereka tidak hanya melupakan jagasan tadi ya, pengetahuan tentang Allah, tapi juga membuat sendiri satu penemuan-penemuan tentang Allah. Nah, ini manusia itu berharap-harap, membuat alam mereka sendiri. Kenapa kok manusia selalu mencari berharap-harap? Karena di dalam diri manusia, selalu merasa manusia itu perlu sesuatu yang melampau kekuatan dia, untuk minta kebindungan, protection-nya kan, untuk minta keselamatan. Cuma sasarannya salah kepada bersalah, bukan kepada pencipt-penciptan. Gitu. Nah, itu manusia yang mencari salah, tetapi jatuh di dalam salah. Mereka tidak hanya membuat bersalah-bersalah bagi mereka sendiri, bukannya kebenaran, menghormati hal-hal yang tidak ada di hadapan Allah yang hidup, melayani maklisusnaan daripada pencipta. Tetapi, yang terburuk dari semuanya, mereka mengalihkan penghormatan kepada Allah, bahkan kepada patung-patung, batu-batu, setiap benda materi, dan bahkan menyembah manusia. Dan melebih dari itu, seperti yang telah kami katakan dalam risalah sebelumnya, yaitu tentang melawan pahagian ini tadi. Poin lima, begitu jauhnya ketidaksalian mereka, sampai-sampai mereka semua menyembah, mulai menyembah setan. Jadi, bukan hanya menyembah patung-patung, batu-batu, tapi manusia akhirnya apa? Menyembah, dan yang menyatakannya sebagainya. Lalu, memenuhi nafku mereka sendiri. Seperti yang dikatakan di atas, mereka melakukan persembahan dinasang buah, pengorbanan manusia. Seperti yang telah mereka lakukan, mengikat diri mereka sendiri dengan lebih cepat dibawa ilham-ilham mereka yang dikira. Karena alasannya juga, seni fikir diajarkan di antara mereka. Orasi di berbagai tempat menyesatkan manusia, apalagi ini katanasius dari Mesir ya. Nah, itu banyak dari siri-siri dan penyembah penyembah. Oke, semua orang menganggap pengaruh lahiran dan keberadaan mereka berlasa dari bintang-bintang dan semua benda langit tanpa memikirkan apapun di luar apa yang berlaku. Dan dengan kata lain, segala sesuatu penuh dengan ketidakreligiusan dan pengenggaraan hukum dan hanya alat saja dan firmanya tidak diketahui. Bayangkan ya. Semua manusia tidak tahu tentang penciptanya dan mereka menyangka berhala-berhala itu bisa melindungi mereka, menyelamatkan mereka. Ya, sepuluh alat tidak pernah menyembunikan dirinya dari pandangan manusia atau memberikan pengetahuan tentang dirinya hanya dengan satu cara. Tetapi sebaliknya telah membukakan kepada mereka dalam banyak bentuk dan banyak cara. Tapi manusia tetap tidak bisa mengetahui. Sampai sekarang ya. Gitu. Mencari arkeologi, sihir, penyebaran patung, dan sebagainya. Nah, mereka mengira mereka sudah mengenal ah. Tetapi kenapa kok manusia itu selalu mencari alat? Ya, karena memang keberadaan manusia yang disipta kanan alat itu memang tidak dilepas dari gambarnya. Jadi, kita mencari gambar kita. Manusia itu selalu mencari gambar alat. cuma gambar alat yang dia cari itu adalah nyala. Jatuh dalam penyebaran patung berhala. Sihir, astrologi. Oke, ini poin ke sebelahnya. Ada pertanyaan? Ya. Ketika saya, kenapa yang bisa berhubungan tentang apa yang tidak terjuang itu karena dibawa ke 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 dan bisa karena pengesiannya mungkin sekarang kita akan meladakan lelah. Walaupun Kristus telah datang, telah mati, dia telah bangkit. Dan sepertinya ya dunia ini ya tidak berubah. Jadi apa seperti ini yang menikah. Oke. Oke. selamat menikah- selamat menikah- Sebenarnya sekarang itu ada banyak hal yang terjadi, yang juga ada di malam sejarah. Bapak terima kasih. Dan sekarang jawabannya saya mengatakan bahwa, tersebut mewah dengan itu, dengan yang terjadi saat ini. Memang banyak orang hati ini, banyak penderita dengan orang halis. Itu karena kalau kita pakai terapikir globalitas, itu kemungkinan karena hal mereka. Dan jawabannya Tuhan itu, mewahnya dia, penderitaan itu itu menjadi penggunaan itu. Penderitaannya membuat kita bisa tersambung kembali. Dalam arti relasi kita itu, relasi kita yang sudah dikuasai oleh maut, dan juga bisa mengubahkan oleh penderitaan itu bukan hal-hal yang Tuhan yang dialami. Dan bahkan kalau kita kandikan penderitaan yang dialami oleh orang lain, sama penderitaan ini, itu tidak dibanding. Justru penderitaan yang dialami itu, jauh dari penderitaan yang dialami oleh orang lain. Walaupun kita melihat orang-orang saat ini, ada yang baik seperti itu, disedisi, ataupun diatur lain, tapi itu kan ada penderitaan. Penderitaan berhari-hari. Itu adalah jenis masyarakat, ada jenis masyarakat, ada jenis masyarakat. Dan itu saya pikir itu jauh lebih berat, jauh lebih tinggi daripada peneritaan yang dipercaya. Saya pikir itu. Dan isi masyarakat, isi masyarakat, isi masyarakat berberitaan yang dipercaya. Jadi kita selamat. Dan itu berberitaan yang dipercaya. Mungkin itu karena penderitaan yang dipercaya. Maksudnya, apa bedanya misalnya sebelum kedatangan di Tuhan dengan setengah kedatangan di Tuhan. Atau kedatangan tetap banyak. Ya kan? Bedanya di mana? Mungkin itu terpandang. Ya maksudnya gitu. Maksudnya gitu. Karena teman-teman itu berorban dari Tuhan. Saya pikir karena ada jenis masyarakat. Ya ada pengganti masyarakat. Ya ada. Iya. Maksudnya. Masuh lagi. Cuma. selamat menikmati 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 Saya lupa dihalangnya apa ya. Ini bisa menjawab pertanyaan ini. Oh, kesakitan. Saya tarik ya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Maksudnya ketanyaan tadi, apa beda penderitaan Kristus dari salib itu dengan penderitaan penjahat itu ya, kan juga di salib. Beda nggak penderitaannya itu dengan penderitaan yang dialami oleh Tuhan. Kalau penderitaan yang di orang jahat dari salib itu adalah penderitaan yang benar-benar sakit gitu. Iya. Karena dia manusia biasa. Tapi Kristus yang disalib itu dia bukan cuma manusia biasa, kan. Tapi dia juga dengan Allah. Sehingga kesakitannya itu adalah kesakitan yang bukan seperti manusia biasa, tapi kesakitan yang bisa ditanggung oleh manusia biasa. Saya ada satu kutipan, saya lupa dari tadi, saya cari isinya. Nah, masih ya. Ada yang pernah bahas. Oke, jadi ini ya. Misalnya, tentang penderitaannya ya. Kodrat dan hakikat ilahi tidak berubah dan tidak tuntuk pada diri. Tapi jelas bahwa dia menderita bukan menurut kodrat ilahi, yaitu menurut kodrat yang diambilnya dari Maria. Dia memiliki dua kodrat. Dia menderita... Dia menderita... Saya cari cepat menderita... Ya, tadi soal motivasi dia tunduk untuk menderita atas kekendaknya sendiri. Bukan karena paksa-paksaan ya. Nah, ini dia. Dia tidak merasakan sakit. Ini dari Hilarie ya. Hilarie dari Stasium. Dia mengatakan begini. Maka Allah menderita dengan sesara-susara rela tunduk kepada dirita. Tetapi sekalipun dia menjalani dirita, itu dalam puru sepenuhnya, sepenuhnya hebatnya. Yang harusnya menyebabkan sakit bagi mereka yang menderitaannya. Tapi dia tidak pernah sangat disinggalkan oleh kuasa kodratnya sehingga merasakan sakit. Jadi, di satu sisi, dia tidak merasakan sakit menurut kodrat ilahinya. Dan sekaligus merasakan sakit menurut kodrat manusiawinya. Kita dipahami ya. Ada lagi? Pak, memang mau tanya. Halo Pak. Memang mau tanya. Yang saya tanyakan itu ya Pak. Kristus datang ke dunia yang mati bagi manusia berdosa. Dan kebangkitannya membuktikan bahwa dosa atau maut itu sendiri telah dikalahkan. Pertanyaan saya itu, apa masih layak dikatakan maut telah dikalahkan sementara manusia terus berbuat dosa? Oke. Jelas siapa? Ya, jelas. Bentar. Yang satu belum. Ini nanti saya jawab ya. Tentang derita tadi. Kristus tidak merasakan sakit di atas kayu salib. Kristus tidak merasakan sakit di atas kayu salib. Kristus memang menderita dan tubuhnya dilukai, menderita, dan mati. Tetapi dia tidak merasakan, tidak dikuasai oleh rasa sakit sekalipun tangannya tertempus oleh paku, lambungnya memang tertikam dan lain sebagainya. Jadi, kenapa? Karena tadi ada Allah yang sanggup mengatasi rasa sakit. Nah, maka Hilarius berbicara mengenai apa yang ditanggung jiwa. Ia menyebut sakit dan takut sebagai patient. Derita dari Hilarius. Jadi, Hilarius mengarahkan ini. Hai, pembidak pasik. Tendaknya kalau katakan bahwa Kristus menderita sakit dari tika mempaku, bahwa dia merasa kepahitan lusaknya. Ketika paku itu dipaku menembus tangannya. Jadi, mengapa punda-punda itu tidak takut akan nyala aku? Nah, jadi di sini. Ketika Kristus dipaku, Kalau kita manusia berasa dipaku, kita mungkin bisa enggak, bisa nangkak. Kita sampai pingsan gitu. Ya kan? Tapi Kristus dipaku, iya. Tapi dia tidak dikuasai rasa sakit itu karena dia adalah Kristus. Dia adalah Allah itu juga. Oke? Jadi, satu sisi secara manusia dia merasakan sakit. Tapi secara Allah, Allah itu memampukan manusianya itu untuk menahan rasa sakit itu. Tidak dikuasai oleh rasa sakit itu. Hilarius menggambarkan bahwa Kristus tidak dikuasai rasa sakit dalam penyalipannya atau dengitannya. Hal ini berbeda dengan bayangan di mana Kristus menderita dengan berat yang diakannya ada dalam pikiran rumah Kristen yang di barat. Kayak film The Patient on the Christ itu. Itu dicabuk berdarah-darah. Kayaknya Kristus itu kayak enggak manusiawi banget. Nah, kita harus ingat satu sisi. Memang itu sangat ditonjolkan sisi manusianya yang lemah dan mengasihi. Tapi jangan lupa bahwa dalam tubuh yang sama itu, itu berdiam firman Allah yang hebat, yang tidak bisa sakit. Nah, ini kamu bisa baca di sini. Ini dari Hilari mendelangkan di sini ya. Nah, terus saya simpulkan seperti ini. Kemudian, nah, kita harus tinggal. Nah, kita harus tinggal. Kodrak manusiawi Yesus berbeda dari kodrak manusia pada umumnya. Nah, ini kita juga mesti ngetuk. Kodrak manusia Yesus berbeda dari kodrak manusia. Sebab apa? Karena kodraknya sudah diilahikan oleh pendagingan tadi. Dan diresapi oleh kuasa ilahi. Oleh sebab itu, sekalipun ia sungguh menjadi manusia, sungguh mempunyai tubuh yang bisa merasakan sakit, karena itu tubuh jasmani, tapi tubuh yang dipenuhi kuasa ilahi, tak merasakan sakit yang berlaku terhadap kodrak kita dengan indera kita. Jadi beda, rasa sakit. Iya, tapi tidak dikuasai oleh rasa sakit. Jadi jangan membayangkan waktu itu sejata sayur salib itu kayak penjahat yang di sampingnya. Tidak bisa menahan rasa sakit. Enggak. Dia tidak dikuasai oleh rasa sakit itu. Sehingga apakah dia merasakan sakit? Pada akhirnya dia merasakan sakit, dia merasakan sakit. Tetapi dia bisa menguasai rasa sakit itu. Nah, itu bedanya dengan kita. Kamu bisa tidak menguasai rasa sakit itu? Kita tidak punya daya menguasai rasa sakit itu. Kita tetap akan sakit. Sampai disiksa, sampai kapan? Sampai kita tidak tahanan, kita mati. Nah, beda dengan Kristus. Kristus mati bukan karena sakitnya. Tidak tahan, terus mati. Tapi dia mati karena apa? Dia sendiri yang menyerahkan nyawa. Bisa paham gak? Kalau kita mati, disiksa disalib. Karena kamu gak tahan siksa kan? Mati. Tapi Kristus bukan karena gak tahan siksa, terus mati gitu. Tapi dia mati. Dia sendiri yang merenahkan, menyerahkan nyawanya gitu. Nah, that's the difference ya. Nah, itu istimewanya kalau kamu bertanak di situ. Menyembah dia. Dia mungkin bukan. Dan kita lebih kepada sikap yang terkagum mungkin. Nah, maka coba kita lihat ke sini ya. Pendelasan ini ya. Contoh rasa sakit adanya. Misalnya ini ya. Dia memiliki tubuh jasmani seperti kita, tapi tubuh yang sudah dipenuhi kuasa ilahi, tak merasakan sakit yang berlaku terhadap kodrak kita. Dia mengambil tubuh dosa kita. Tetapi seperti dijelaskan Kiril, ini Kiril dari Alexandria ya, dengan mengambilnya, mengambil daging, maksudnya tubuh, dia sekaligus melenyapkan dosa asal dari tubuh itu. Lohsi mengatakan, tubuhnya tetap merasakan sakit, seperti dia juga merasakan lapar, tetapi jiwanya menguatkannya. Nah, Hilarius mengatakan bahwa dia merasa lapar, aus, dan sebagainya, tetapi dia tidak dapat dikuasai oleh semuanya itu. Jadi makanya gak heran dia bisa berkuasa 42 hari, 40 malam. Sampai makan dan manusia biasa sudah mati. Iya kan? Gitu. Nah, jadi, apa, ya, kita tahu dia dalam apa, dan dia dalam manusia, mungkin kita mengaguminya adalah, ya, dia punya similisi, kebenaran sakti mau datang untuk kita. Ya, apa? kita boleh mendramatisir, ya. Oh, dia menderitanya semuanya hebat, gitu, ya. Tetapi kita jangan lupa bahwa dia tidak dikuasai oleh kelemahannya sebagai manusia, gitu. Ya, maka, maka, dia bisa melawan gravitasi bumi. Karena dia berjalan di atas air, tidak menggelam. Gitu, ya kan? Dan Yesus berjalan di atas air. Terus dia bisa menyembuhkan, membuatnya bisa. Dia, dia mengalami kelemahan manusia, tetapi dia mengalaminya menurut kodrek manusiawi yang sudah diilahikan. Nah, ini bedanya. Jadi, kita perlu menunggu karena, ya, keistimewaan dia adalah, dia mengambil, jangan lupa bahwa dia mengambil kodrek manusia yang sudah disisihkan. Nah, kita nggak punya. Ya, kita belum punya. Tapi, ini sebalik kita. Mungkin itu, saya nggak tahu kalau mau jawab atau tidak. Ya. ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya. tubuh yang dia pakai pada waktu inkarnasinya tubuh yang sudah disisih disikan atau tidak jangkuh sehingga tubuh itu tidak dapat dipengaruhi oleh rambut rasa sakit datang itu karena akibat dosa ini tubuh yang sudah disisihkan sehingga dia tidak bisa dipuasai oleh dosa maupun hal-hal yang disisihkan oleh pertanyaan diri, apakah itu pernah sakit ke waktu jadinya musuh iya, tapi dia tidak pernah dipuasai oleh rasa lapar dan hal dia tidak, kedinginan tidak bisa tapi dia tidak dipuasai oleh sedihkan misalnya gini, lapar nih kalau kita manusia kan harus makan kan kalau gak makan, malam-malam mati kan Kristus masa lapar tapi dia tidak perlu makan gak apa-apa dia tidak makan juga gak apa-apa dia bisa tahan dia bisa memuasai rasa-rasa coba, coba, ini baca ya dia mempunyai tubuh yang menderita dan dia menderita tetapi ingat dia tidak mempunyai kodret yang bisa merasakan sakit sebab tubuhnya memiliki kodret kutus sendiri yaitu sudah diubah pada kemuliaan surjawi di atas dunia dan menghalau demam dengan sembuhannya memberi penglihatan yang baru dengan buddhan ya kan maka apa yang keluar dari muda Kristus, sembuhannya, bahkan buddhanya itu semua memberikan kesembuhan gitu nah ini kodret manusia yang memang sudah disisikan maka kan disini tubuh yang sudah dimilihkan oleh pendagingan atau inkarnasi tidak dapat dipengalukan oleh pesakitnya seperti hal yang terjadi pada tubuh kita manusia nah tadi sedikit menjawab pertanyaan memang tadi kalau dia sudah mengalahkan kejahatan kenapa kejahatan masih tetap ada maka kan saya sudah pernah jawab disini bacalah disini ya memang nah jadi kamu baca lagi tentang kejahatan itu ya tidak salah di buku ini deh kita pernah bahas ya pernah bahas ya Gregory dari Nusa itu juga menjawab Maximus juga menjawab oke dan saya tidak menjawab lagi karena kalian harus bacalah oke sampai disini dulu kesemuan kita ya berarti tadi sudah sampai poin ke 12 ya berarti minggu depan kita lanjut ke 12 ya oke ya memang ya memang baca aja ya bukunnya tadi tapi kalau saya jelasin lagi teman-teman di kampus ini sudah lihat teman-teman